Nah sejatinya Yesus tidak pernah mengabarkan bahwa dia menikah, dia punya istri melalui lembaga Alkitab Indonesia. Tapi faktanya para ilmuwan menemukan itu. Di mana mereka menemukan manuskrip, mereka menemukan salinan kuno, mereka menemukan tulisan-tulisan kuno yang menerangkan di mana Yesus memanggil seorang wanita dengan panggilan istriku. Lalu kemudian bagaimana yang diceritakan oleh Adim dan Jonathan tadi? Yonatan, bagaimana kitab orang Kristen yang ada hari ini mencerminkan sebuah, adanya sebuah prosesi pernikahan ala Yahudi. Ini tidak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi hal-hal yang kemudian menjadi acuan mereka hanya egoisme. Karena tidak mau Yesus itu menikah. Emang kenapa kalau Yesus itu menikah? Emang ada yang melanggar di situ? Oh tidak, tidak bisa. Tuhan itu tidak boleh menikah. Nah kalau Tuhan itu tidak boleh menikah, sementara dia manusia. Karena itulah Yesus mengajarkan, Bapak yang mengutus aku tidak bisa kau lihat suara yang tidak bisa kau dengarkan. Karena itulah diajarkan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu kemudian ini saudara juga wajib untuk memiliki menguat injil-injil rahasia. Di sini juga terdapat literasi dan referensi bahwa Yesus masih yang menikah. Kemudian yang lebih penting adalah buku ini, saudara-ku. Pernikahan Yesus. Ditulis oleh Maggie Whitehouse. Yang menulis bukan orang Islam, jadi tidak ada intervensi, tidak ada kemudian kita mau mengoboh-ngoboh ajaran mereka. Ini adalah buku-buku mereka, orang-orang yang bukan beragama Islam. Pernikahan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Aristo, di channel yang keren cadas. Dan pada malam hari ini tentunya dengan narasumber-narasumber yang cadas juga. Sebelum kita lanjut, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi dari konten-konten cadas yang dihadirkan di Zul Kifli M. Abbas Official, Evangelist Sonata Nanda, kemudian di G-Media Channel. Dan ini rupanya ada channel baru yang menggelegar juga ya. Adik kita ini ya, terus layar. Dukung juga channel dia ya dengan cara like ya. Kemudian juga channelnya Goldian Simbolon. Nah ini Goldian Simbolon juga sangat luar biasa. Kemarin saya yang, apa namanya, sempat meminta untuk didukung. Sekarang terbalik saya yang minta didukung. Karena rupanya kalatenar ya, G-Media Channel kalatenar begitu. Dan seperti biasa sahabat Ikwan Villa, semuanya dimanapun Anda berada. Pertama, saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Dan Alhamdulillah, pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur reda. Sehingga ini, kita doakan semua semoga pandemi ini reda-reda lalu selesai dan aktivitas kembali seperti biasa. Selamat dan salam kita hantarkan kepada Bang Ginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah S.A.W. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya Jos, kepada para pengikutnya yang selalu setia berpegang teguh kepada segala sunnah-sunnahnya. Tidak perlu berlama-lama, saya akan tampilkan narasumber-narasumber kita yang cadas ya. Dan ini memang heboh ya, terkait temanya pertama. Siapa dia? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yornatan Nanda. Masih kemiut itu merekom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aristo. Masya Allah. Sehat abangku? Alhamdulillah, sehat wa afiah, masih di dalam lindungan Allah S.W.T. Masya Allah, ya. Jadi, tema ini, saya lihat diangkat serentak di banyak channel-channel apologet kristiani. Akan melaporkan Yonatan Nandar, telah menjustifikasi bahwa Yesus menikah. Wow, dan diangkat pada malam hari ini. Keren cadas. Nah, kemudian siapa lagi, narasumbernya, saya akan hadirkan. Trun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku, Abang Aristo, dan juga Kanda Yonatan Nandar loh kok miring. Nah, gini ya. Masya Allah. Masya Allah. Umat Muhammadin. Umat Muhammadin. Sedodi. Sedodi. Beserrohim. Noda rambat. Noda rambat. Cuma kita gitu doang. Ya, ikhwan gila juga yang ada di live komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam yang spesial karena para, apa ya, panutan-panutan kita, panutan hamba sendiri ini akan muncul disini semua untuk membahas sesuatu yang harus dikumandangkan. Dimana memang sudah nubuat dan sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla bahwasannya setiap Rasul dan Nabi itu menikah. Menikah. Sehingga kita akan mencari kebenarannya di kitab-kitab uji terdahulu. Begitu, Abang Bunar. Kandaku, Tafano, lanjut. Sebelum kita bongkar-bongkar, kita harus menunggu dulu Kanda Zulkifli M. Abbas. Beliau masuk ke sini. Baru kemudian nanti kita langsung senggol-senggol begitu ya. Seperti bajai ya. Lari sana, lari sini gitu. Guru Dajuma, saya telepon katanya isi aja dulu. Beliau lagi nge-senggol di HMC. Jadi ini kan saya ada pemaparan yang kurang lebih 11 menit. Jadi biarkan Ustadz Gurunda juga gak nunggu. Langsung ke pemaparan saya aja. Nah nanti selesai pemaparan, insya Allah beliau akan masuk. Siap, kalau begitu. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saya serahkan ke evangelis Yonatan Anda. Benarkah? Yesus menikah. Waduh, saya deg-degan ini dengan temanya. Silahkan. Layar saya diperbesar, Bang Aristo. Mohon maaf. Siap, siap. Akan saya besarkan. Nanti kalau saya screen, dibesarkan semua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berukim habaim lakulam. Kajian ilmiah. Kajian ini didasari oleh data-data, literasi, referensi yang sangat mumpuni, insya Allah. Dan tidak ditujukan untuk menghujat agama manapun, golongan apapun, dan orang apapun. Orang manapun ya. Akan tetapi ini adalah untuk mencerahkan kita semua. Kalau ada orang yang kemudian menuduh, menjustifikasi bahwa saya menghujat, itu karena mereka adalah kurang literasi dan referensinya. Bagaimana mungkin kita menghujat Isa alaihi salam, sementara Isa alaihi salam adalah nabi kita. Tidak mungkin kita menghina, mengolok-ngolok nabi Isa alaihi salam, sementara dia adalah rasul kita. Tidak muslim seseorang, tidak islam seseorang, tidak mu'min seseorang, ketika dia tidak mengakui Isa adalah hamba Allah yang mulia. Adalah hamba yang suci, adalah hamba Allah yang dalam keyakinan kita adalah merupakan rasululul azmi. Rasululul azmi ada-ada, ada Noah, ada Abraham, ada Moshe, ada Arun, ada Isya Muhammad. Ada lima ya. Ada Noah, Abraham, Moshe, Aisyah, dan nabi kita yang agung, mulia Muhammad SAW. Ketika Yesu hamasiyah kita katakan adalah makan, maka teman-teman sebelah mengatakan wajar dong, dia kan manusia. Ketika dia, kita katakan kok Yesus lapar, 40 hari berpuasa kok lapar, wajar dong katanya. Dia manusia 100%. Ketika nabi Isa alaihi salam kemudian berdoa, wajar dong dia manusia. Ketika Isa alaihi salam kemudian dia makan ikan goreng, wajar dong dia manusia. Segala kewajaran itu karena memang dia itu manusia. Lalu ketika kita katakan Isa alaihi salam menikah, kok menjadi sesuatu yang tidak wajar? Padahal nabi Isa alaihi salam adalah laki-laki normal. Sebagaimana saya laki-laki normal, saudaraku. Dan ketika berbicara tentang pernikahan Isa alaihi salam bukan berdasarkan asumsi baik fakta data di dalam Al-Quran maupun di dalam literasi dan referensi mereka, saudara. Saya akan menunjukkan sebuah buku, bukan saya promosi buku ya, saudara. Ini adalah literasi berkenaan dengan bukti-bukti bahwa Yesus berkeluarga. Salah satunya ini adalah M. Hashem, Misteri Naskah Laut Mati. Di sini disebutkan, bukan ini, sorry. Salah ambil buku saya. Yang ini adalah Mawar Mistik, ulasan Injil Maria Magdalena. Ini adalah salah satu bukti, salah satu literasi yang membuktikan bahwa Yesus Wahamastia adalah menikah. Ini satu di antara beberapa data literasi fakta berkenaan dengan Yesus Wahamastia menikah. Lalu kemudian, ini saudara juga wajib untuk memiliki menguat Injil-Injil rahasia. Di sini juga terdapat literasi dan referensi bahwa Yesus Wahamastia menikah. Kemudian yang lebih penting adalah buku ini, saudaraku. Pernikahan Yesus, ditulis oleh Maggie Whitehouse, yang menulis bukan orang Islam, jadi tidak ada intervensi, tidak ada kemudian kita mau mengoboh-oboh ajaran mereka. Ini adalah buku-buku mereka, orang-orang yang bukan beragama Islam, Pernikahan Yesus. Jadi berdasarkan data, ini adalah kajian ilmiah. Kalau saudara tidak suka, kalau saudara benci, dibantah dengan literasi dan kajian yang serupa. Kemudian, mana ya? Ada satu lagi. Sebentar. Ada satu buku lagi, saya lupa naruhnya di mana. Oh ya, sebentar teman, satu menit. Ini adalah buku, ya ini yang saya maksud, yang dikarang oleh siapa ini? Simha Jacobovici de Carles Vellegrino. The Jesus Family Tom, Makam Keluarga Yesus. Penemuan, Investigasi, dan Bukti yang Dapat Merubah Sejarah. Pengantar James Cameron. Jadi ini adalah orang non-Islam. Ya, saudaraku yang membuktikan bahwa Yesus berkeluarga. Nah, sekarang marilah kita ulas berdasarkan literasi referensi yang kemudian lebih mengeksplore lagi dengan saudara menyaksikan liputan yang satu ini, saudara. Ya, bersama-sama. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti, melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Sekarang saya mau tanya, apakah Isa adalah rasul sebelum Nabi Muhammad SAW? Tentu dia adalah rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwa rasul-rasul, Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW adalah menikah. Karena menikah ini adalah natural. Mereka ini adalah naluri. Seorang manusia yang diberikan anugerah dan kehidupan yang normal. Coba saudara perhatikan Quran Surat Al-Imran, ayat ke-36. A'udhubillahimina syaitanirrojim. Wa inni samaituha mariyama wa inni uiduha bika wa zuriyataha minasyaitanirrojim. Dan aku memberinya nama mariyama wa inni uiduha bika wa zuriyataha dan anak keturunannya cucunya minasyaitanirrojim. Dari syaitanirrojim, dari gangguan setan yang terkutub. Artinya apa saudaraku? Ini adalah doa dari neneknya Yesus. Kepada mariyama wa salam. Agar mariyama wa salam dilindungi oleh Allah. Kemudian, Yesus juga dilindungi oleh Allah. Kemudian, cucunya, artinya apa? Artinya anaknya Yesus pun dimintai oleh neneknya Yesus untuk diberikan perlindungan dari godaan setan yang terkutub. Secara tersirat, Al-Quran Surat Al-Imran, ayat 36. Mengakomodir bahwa Nabi Isa alaihi salam menikah. Oleh karenanya, nenek dari Isa alaihi salam, ibunda dari Mariam alaihi salam, Mendoakan kebaikan bagi Mariam, Mendoakan kebaikan bagi Isa alaihi salam, Dan mendoakan kebaikan bagi anaknya Isa alaihi salam. Ini tidak terbantahkan lagi. Baik di dalam Quran Surat Al-A'rod, ayat 38, Maupun Quran Surat Al-Imran, ayat ke-36, Menyatakan secara tersirat bahwa Isa alaihi salam menikah. Buktinya adalah sebuah doa dari neneknya Isa alaihi salam. Dan nenek dari Isa alaihi salam ketika berdoa, Itu bukan hanya sekedar doa. Akan tetapi sebagai sebuah nubuah atas apa yang akan terjadi, saudara. Sangat jelas sekali di sini, Bahwa Isa alaihi salam seorang manusia biasa, Yang beliau menikah, Yang beliau mempunyai anak. Wallah alam bishwab. Silahkan, warah. Masih kemiut. Ditampilkan lagi. Ditampilkan lagi. Ditampilkan lagi. Tentu banget ini sesuatu. Sebuah referensi Mengenai fakta pernikahan Yesu wa hamasiyah, saudaraku. Jadi ketika kita berbicara tentang pernikahan Yesus, Bukan karena dasar kebencian. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim, Sebagai seorang mu'min, Membenci nabi kita sendiri. Menghina nabi kita sendiri. Yesus menikah adalah sesuatu yang lumrah. Di samping dia manusia, Lalu dia juga adalah seorang Yahudi, Yang kemudian mengenal hukum tentang pernikahan, Yaitu kidusin. Saudara, Ini judulnya adalah pernikahan Yesus. Membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Maggie with house. Ini adalah pengarang dari buku pernikahan Yesus. Jadi sekali lagi teman-teman, Kita membahas ini adalah dalam ranah kajian ilmiah. Tidak ada tendensi. Sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Jadi saudaraku, Pernik. Dari Sa'ali Salam ketika Memang di dalam Alkitab, Di dalam buku Yesus menikah, Atau pernikahan Yesus. Disebutkan di sini ya. Berbagai cabang Yudais memiliki penafsiran sendiri-sendiri, Baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi, Adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun perempuan. Urayan mengenai Torah menyatakan dengan jelas, Bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu. Seandainya, Ini yang perlu digaris bawah ya. Seandainya Yesus dari Najaret belum menikah, Menjelang umur 18 tahun, Dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, Dia tidak akan sungguh-sungguh diterima, Sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Jadi, saudaraku, Pernikahan bagi Rabi Yahudi adalah sebuah konsensus, Sebuah kesepakatan sebagai para duain, Sebuah kewajiban, Sarat formil, Sarat material telah terpenuhi, Maka Yesus wajib menikah. Nah, oleh karena itu, saudaraku, Kita mengenal betul bahwa, Di dalam kekristenan, Itu ada yang disebut dengan, The Losing Years. Tahun-tahun yang hilang. Dari umur 12 tahun, Sampai dengan 30 tahun, Kisah Yesus menghilang. Mungkin, Karena syarat material, Syarat formil, Bahwa Yesus sebagai seorang Yahudi harus menikah, Adalah salah satu faktor, Kenapa, Dari usia 12 tahun, Sampai 30 tahun, Cerita Yesus tidak ada, Saudaraku. Kemudian di buku ini juga dikatakan, Tetapi tidak ada bukti Alkitabiah, Manapun yang mengatakan bahwa dia, Yaitu Yesus tidak menikah. Holi Grail, Karya Mikhail Baigen, Rick Harleig, Dan Henry Rick Hall. Buk ini merupakan, Memperkenalkan masyarakat umum, Pada gagasan bahwa, Holi Grail, Cawan suci, Bukanlah cawan yang digunakan, Pada perjamuan terakhir, Melainkan, Rahim, Maria Magdalena, Dan, Keturunan Yesus. Jadi, Berbicara tentang, Yesus menikah, Yesus punya anak, Yang menggagas sekali pertama, Adalah, Para fakar Alkitab, Adalah orang-orang, Yang beragama, Bukan Islam, Saudaraku. Dan ini sebagai kajian ilmiah, Literasi dan referensi, Sangat jelas disebutkan di sini, Saudara. Nah, Di dalam buku pernikahan Yesus, Juga disebutkan bahwa, Pernikahan merupakan, Sebuah keharusan, Paradu'ain, Bukan pardu'kifah ya, Faradu'ain, Sebuah keharusan, Bagi bangsa Yahudi, Pada zaman Yesus. Ini adalah sebuah, Kearifan lokal, Ini adalah sebuah hukum, Yang ada pada saat itu, Saudara. Dan ini, Tertra, Tertulis di dalam, Buku ini, Saudara. Memang terdapat di dalam, Injil Filipus, Dan apa, Ingat dari apa, Yang pernah disampaikannya, Kepadamu, Suatu hal yang kami belum, Tentu, Mendengar sebelumnya, Artinya apa, Ada hubungan yang sangat dekat, Antara Yesus dan Maria Magdalena. Nah, Mengenai, Yesus menikah, Saudaraku, Dengan Maria Magdalena, Ditemukan dalam, Salah satu bagian, Injil Filipus, Ini sering dipakai, Sebagai dasar, Bagi gagasan, Seperti ini, Persoalan, Yang sedang kita hadapi, Adalah, Sebuah penapsiran, Atas tindakan, Yesus, Yang mencium mulut, Maria Magdalena, Jadi ketika saya mengatakan, Mohon maaf, Mohon maaf, Yang sebesar-besarnya, Ketika saya mengatakan, Yesus adalah, Cipoan, Memang terdapat, Di dalam Injil Filipus, Dan apa salahnya, Ini hubungan yang halal, Suami istri, Jangankan cipoan, Atau ciuman, Orang berhubungan, Suami istri saja, Sah, Halal, Apa yang dipermasalahkan, Ini, Literasi dan referensi, Sangat jelas, Kita tidak menghujat, Ini, Adalah sesuatu yang, Normal, Begitu ya, Kecuali kalau, Bang Aristo, Siap, Sudah, Oke, Sebetulnya panjang, Jadi, Memang betul, Bahwa, Pernikahan Yesus ini, Ada literasi, Dan referensinya, Bahkan ketika, Maria Magdalena itu, Disium, Oleh Yesus, Bibirnya, Atau yang kita sebut, Cipoan, Itu ada, Bukan kita menghina, Memang ada, Dan wajar, Suatu kelumrahan, Seorang suami, Mencium istrinya, Apa yang dipermasalahkan, Iya, Jadi, Kalau kita berbicara, Tentang pernikahan Yesus, Literasi, Referensi banyak, Dan ini adalah, Kajian ilmiah, Masya Allah, Tadi sebetulnya, Videonya agak panjang, Cuma saya enggak enak, Ada, Sini ada guru-guru saya, Ada, Gurunda Aristo, Ada Gurunda Jumah, Ada Gurunda Jumah, Ada Gurunda Jumah, Jangan diguruin, Lanjut, Masya Allah, Jumah, Gurunda Jumah, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Masya Allah, Ini kumpul semua nih, Laki-laki normal semua kayaknya nih, Luar biasa, Normal semua ini, 100% manusia kayaknya semua ini ya, Alhamdulillah, 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 Gak lebih dan dilebih-lebihkan, Gurunda, Apa kabar, Kanjah Zul? Sehat, Sehat, Cuman, Ngantuk itu selalu mengintai, Wajar lah kita manusia diintai sama rasa ngantuk ya, Sehebat-hebatnya seorang manusia, Dia tidak akan mampu melawan rasa ngantuk itu, Termasuk oknum yang dituhankan, Gak bisa lawan ngantuk, Tidur dia, Oke lanjut, Sebelum nanti Gurunda menyampaikan, Saya ingin meralah sedikit ya, Bahwa kalau perempuan, Bukan alaihi salam, Tetapi alaihi hassalam, Tadi saya, Mohon, Gak, Tentang pernikahan Yesus, Saya kemudian banyak diulas, Dipromosikan sama teman-teman Kristen, Mengenai channel saya, Dan Alhamdulillah, Jam tayangnya semakin meningkat, Begitu, Nah ketika saya berbicara tentang Yesus menikah, Itu berdasar literasi dan referensi, Ini salah satu bukunya bisa dibikin, Teman-teman, Kemudian di dalam, Injil Maria Magdalena, Kemudian menguat Injil-Injil Raksa, Ini terdapat, Bahwa Yesus menikah, Begitu ya, Sesuatu yang, Saya ingin bertanya, Ketika kita mengatakan, Atau, Memberikan bukti kemanusiaan Yesus, Dengan mengatakan, Yesus lapar, Wajar dong, Dia manusia, Kita mengatakan, Berdoa, Wajar dong, Yesus manusia, Yesus mati, Wajar dong, Yesus manusia, Segala sesuatu, Ketika kita menisbatkan, Tentang kemanusiawian Yesus, Mereka mengatakan, Wajar, Karena dia 100% manusia, Tetapi, Ada sesuatu yang tidak wajar, Ketika kita, Membuktikan, Dengan literasi dan referensi, Dari kalangan mereka sendiri, Bahwa Yesus menikah, Justru mereka katanya, Akan melaporkan, Nah ini saya heran, Mereka tidak protes, Ketika Yesus berdoa, Mereka tidak protes, Ketika Yesus kemudian meninggal, Atau wafat, Tetapi ketika Yesus, Dibuktikan menikah, Punya anak, Bahkan bukunya, Ada ya, Literasi referensinya, Mereka marah-marah, Apakah yang menjadikan, Atau sebab apakah, Sehingga mereka ini kok marah-marah, Burundah Jumlah, Mohon, Berikan pencerahan, Kepada kami semua, Terkait hal ini, Yang sampai deting ini, Saya bingung, Memikirkannya, Kenapa mereka ini marah-marah, Ya, Baik, Terima kasih ya, Atas pertanyaannya, Yang juga adalah, Merupakan masukan sebenarnya, Jadi gini, Sahabat Kristen itu kan manusia, Sebagai manusia, Tentu mereka memiliki insting, Nah insting cakupannya itu adalah, Pengetahuan, Nah pengetahuan ini, Kemudian didukung oleh, Adanya rasa, Malu, Minder, Iri, Cemburu, Sakit hati, Dan seterusnya, Nah ketika mereka, Dikatakan, Kepada mereka, Tentang perihal, Yang sembahan mereka, Mereka akan diperhadapkan, Dengan berbagai macam persoalan, Yang mengakibatkan, Kemelut dalam jiwa, Dan pikiran mereka, Ketika dikatakan, Yesus itu manusia, Percaya enggak? Mereka akan mengatakan percaya, Kalian percaya, Bahwa Yesus itu manusia, Ya kami percaya, Kamu percaya dia makan, Ya, Anda percaya, Bahwa saripati makanan, Yang dimakan oleh manusia, Ketika masuk ke dalam tubuhnya, Sebagian diantaranya, Akan menjadi sperma, Percaya enggak? Mereka akan mengatakan percaya, Nah, Kalian mengakui, Bahwa Yesus itu, 100% manusia enggak? Iya, Tapi dia juga 100% Tuhan, Tunggu dulu, Manusianya dulu kita bahas, Karena kita berbicara mengenai, Saripati dan biologisnya dia, Kalau, Saripatinya Yesus, Sebagian jadi kotoran, Sebagian jadi sperma, Pertanyaan yang muncul kemudian, Yang melahirkan kemelut, Keputusasaan, Kekecewaan, Ya, Adalah, Yesus melampiaskan saripati, Yang berupa sperma itu, Dengan cara apa? Mimpi basah, Onani, Atau nikah, Kan kalian mengakui, Bahwa dia 100% manusia, Dan tentu sebagai laki-laki, Ya, Apalagi dia adalah, Sosok yang anda Tuhankan, Pasti dia adalah laki-laki normal, Laki-laki normal, Hukum alamnya, Pasti tertarik kepada lawan jenis, Kalau sesama jenis, Tidak normal dia, Kalau tidak, 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 Tertarik kepada lawan jenis, Tidak normal dia, Maukah anda menuhankan sosok manusia, Ditambah lagi, Diperparah lagi, Dengan tidak normalnya dia, Tentu tidak, Nah, Pernyataan-pernyataan seperti inilah, Yang membuat sahabat-sahabat kita itu, Marah, Murka, Tapi mau kemana lagi, Kita diperintahkan, Untuk menyampaikan, Memberitakan, Memperingatkan, Anda mau terima, Alhamdulillah, Tidak terima, Astagfirullah, Toh kita tidak pernah menemukan, Dalam kitab mereka, Dimana dinyatakan, Yesus disitu tidak pernah menikah, Tidak ada dalilnya, Ada yang tidak pernah menemukan, Seluruh kristolah kumpul di dunia, Ada yang tidak pernah menemukan, Di dalam kitabnya Yesus, Di dalam kitabnya Kristen, Di mana, Yesus yang mereka Tuhankan, Mengaku, Saya tidak pernah menikah, Ada yang tidak dalilnya, Ada yang bisa menjawab di sini, Ayo, 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 Ada tidak sahabat-sahabat saya di sini, Yang bisa menunjukkan kepada saya, Ada dalil, Di dalam pengajaran Kristen, Yang menyatakan, Bahwa Yesus itu tidak menikah, Tidak ada kan, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Maka berkesusahian, Dengan apa yang diterangkan, Kemudian Al-Quran, Sebagai kitab, Yang di, Yang di, Wahyukan oleh Allah, Untuk memberi peringatan, Kepada seluruh umat manusia, Apa yang kurang di situ, Apa yang kurang di situ, Allah menyatakan kepada Rasulullah, Sebagai khatam Nabi, Bahwa, Wahai Muhammad, Sesungguhnya, Aku telah mengutus, Rasul-Rasul sebelum kamu, Dan kepada mereka, Aku berikan pendamping, Aku berikan istri-istri, Dan, Kenapa kemudian, Ini harus mereka akui, Karena ketika dikatakan, Kata-kata Rasul di situ ada, Utusan, Nah, Kata Rasul ini kemudian, Dianggap oleh sahabat Kristen adalah, Pangkat yang tinggi, Pangkat yang mulia, Diambil, Pangkat itu didudukkan dalam kitab, Beberapa hari yang lalu, Kita sudah bahas itu, Membuktikan bahwa, Kata Rasul yang dinobatkan, Kepada orang-orang terdahulu, Yang diutus oleh Allah, Menyampaikan firman, Kudu wajib mereka terima, Mereka semua, Diberikan istri-istri oleh Allah, Jadi tidak ada, Tidak ada hal yang, Yang kemudian mereka jadikan acuan, Untuk menyatakan, Yesus itu tidak menikah, Sama halnya, Di dalam kitab mereka, Tidak ada pengajaran, Tentang Yesus mengajarkan, Trinitas, Atau Tritunggal, Tapi mereka mengimani itu saat ini, Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Nah sejatinya, Yesus tidak pernah mengabarkan, Bahwa dia menikah, Dia punya istri, Melalui, Pak lembaga Alkitab Indonesia, Tapi faktanya, Para ilmuwan menemukan itu, Dimana mereka menemukan manuskrip, Mereka menemukan salinan kuno, Mereka menemukan adanya, Apa, Tulisan-tulisan kuno, Yang menerangkan, Dimana Yesus memanggil seorang wanita, Dengan panggilan istriku, Lalu kemudian, Bagaimana yang diceritakan, Oleh Adim dan Jonathan tadi, Jonathan, Bagaimana kitab orang Kristen, Yang ada hari ini, Mencerminkan sebuah, Adanya sebuah prosesi pernikahan, Ala Yahudi, Ini tidak bisa dipungkiri, Gitu loh, Jadi hal-hal yang kemudian, Menjadi acuan mereka, Hanya egoisme, Karena tidak mau, Yesus itu menikah, Emang kenapa kalau Yesus itu menikah, Emang ada yang menganggar disitu, Oh tidak, Tidak bisa, Tuhan itu tidak boleh, Tidak boleh menikah, Nah kalau Tuhan itu, Tidak boleh menikah, Sementara dia manusia, Karena itulah Yesus mengajarkan, Bapak yang mengutus aku, Tidak bisa kau lihat, Suara yang tidak bisa kau dengarkan, Karena itulah diajarkan, Bahwa Tuhan itu bukan manusia, Dan anak, Bukan anak manusia, Sadarilah itu, Kalau Anda ingin mengatakan, Tuhan Anda menjadi manusia, Maka sejatinya, Soyoknya Anda kudu sadar, Anda kudu ikhlas menerima, Sebagai manusia, Yesus sasa saja menikah, Katanya 100% manusia, Kalau 100% manusia, Ya wajar dong, Kalau dia nikah, Nah itu secara data, Sekarang kita analisa akal, Di dalam kitabnya diterangkan, Berbagai macam hal-hal yang menggelikan gitu, Yang menjijikan, Bagaimana seorang, Seorang lut, Dibuat mabuk, Oleh anak gadisnya berdua, Lalu kemudian diperkosa, Oleh anak gadisnya berdua, Secara bergantian, Itu lebih penting diberitakan, Daripada kisah Tuhan mereka, Dari bayi, Sampai usia 30 tahun, Katanya, Siapa yang mengikuti aku, Katanya Yesus itu adalah, Jalan hidup dan keselamatan, Mana jalan yang ditunjukkan, Sejak dia umur 0, Sampai 30 tahun, Mana jalan itu, Apa yang dilakukan, Sejak usia remaja, Usia dewasa, Beranjak balik, Apa yang dia lakukan, Kemudian latar belakang, Kenapa Maria Magdalena, Begitu intens, Begitu lengket dengan dia, Ada apa, Kayak mana cerita, Latar belakangnya, Satu-satunya wanita, Yang diceritakan, Dalam kitabnya, Yang kristian, Setelah Yesus itu dikuburkan, Dia datang ke makamnya Yesus, Membawa rempah-rempah, Untuk meminyaki Yesus, Ada apa, Siapa wanita ini, Kenapa yang lain, Wanita yang lain, Tidak diceritakan, Kenapa hanya Maria Magdalena, Kenapa dia saja yang menciumi kakinya Yesus, Kenapa dia yang meminyaki rambutnya Yesus, Ada apa, Apalagi Yesus itu disebut rabi katanya, Hukum rabi, Aturan mainnya, Kudu wajib nikah, Baru disebut rabi, Baru disebut guru, Nah itulah fenomena yang menyebabkan, Sahabat kristian itu sakit hati, Wajar, Wajar sakit hati, Tapi mereka lupa, Menggelari mereka, Diri mereka sendiri, Dengan sebutan, Anak-anak Allah, Anak-anak Yesus, Secara tidak langsung, Mereka telah menghina Yesus, Ternyata Yesus punya anak, Kan gitu, Jadi, Itulah lucunya, Sahabat-sahabat kristian ini, Ya, Tugas kita hanya menyampaikan, Tugas kita hanya mengingatkan, Mudah-mudahan, Dengan tema seperti ini, Mereka bisa tersadarkan, Bahwa tidak ada dalil, Dalil di dalam kitab mereka, Yang mengatakan, Yesus tidak menikah, Ya, Lalu, Layaknya, Tidak ada dalil, Di dalam kitab mereka, Yesus mengajarkan trinitas, Tidak ada dalil, Di dalam ayat mereka, Di dalam kitab mereka, Yang mengajarkan, Yesus untuk minta, Disembah layaknya Tuhan, Tidak ada, Tapi mereka lakukan, Nah kita, Kita, Ada dalil, Di dalam kitabnya mereka, Bagaimana, Kemudian, Seorang wanita, Yang bukan mohrimnya, Melakukan sesuatu, Yang tanda kutip, Layaknya, Orang yang menikah, Maka wajar, Kemudian, Kalau kita mengatakan, Yesus menikah, Dia saja, Yang tidak, Pernah mendapatkan, Ayat, Yesus minta disembah, Mereka sembah, Apalagi kita, Yang bukan mengimani, Kitabnya mereka, Sebagai kitab suci kita, Wajar, Kita, Kita menyatakan, Seperti itu, Kalau, Menolak, Silakan buktikan, Bahwa Yesus itu, Pernah mengajarkan dirinya, Tidak menikah, Ya, Kalau menolak, Silakan banta, Para ahli kitab sendiri, Sejarawan, Yang menerangkan, Bahwa Yesus itu, Menikah, Kalau menolak, Silakan tunjukkan, Mana Injil Barnabas, Ya, Mana Injil Filipus, Mana Injil Maria, Mana Injil Thomas, Mana Injil, Yusuf Arematea, Mana Injil-Injil mereka, Mana Injil Andreas, Tunjukkan kepada kita, Apa sebenarnya isinya, Di dalam kitab-kitab itu, Oh dia tidak lolos, Dimuktamar, Apa alasannya, Tidak diloloskan, Kenapa hanya, Empat kitab ini, Yang diloloskan, Sementara Paulus mengatakan, Aku heran, Begitu cepat kau berpaling, Kepada Injil-Injil lain, Injil-Injil lain itu, Yang mana, Oh itu ditolak, Apa dasar pijakannya, Menolak Injil yang lain, Apa yang menjadi filter, Menyatakan ini benar, Ini yang salah, Coba, Gak bisa mereka jawab, Oh itu, Injil-Injil Barnabas itu, Baru muncul, Kata siapa, Ya kata kami, Ya itu karena kalian tolak isinya, Apa bedanya, Dengan kitab yang anda tenten sekarang, Baru terbit kemarin, Pada saat, Lembaga Alkitab Indonesia, Diresmikan tahun 1954, Kalau Injil Barnabas, Anda katakan, Ada di, Apa, Pada abad ke-6, Katanya abad ke-16, Kata dia, Kata teman-teman Kristen, Lah kitabnya baru muncul kemarin, Indonesia Merdeka baru ada, Dalam bahasa Indonesia pula, Masih mending yang abad ke-16, Masih lebih dekat, Daripada kitab anda yang terbit, 1954, Bahkan ada yang, Apa, Sebelas, Nah itulah, Sahabat-sahabat, Tujuan kita, Menyampaikan ini, Bukan menghina, Bukan mencelah, Hanya menuruskan saja, Maukah anda itu, Yesus itu, Dikatakan laki-laki tidak nomah, Maukah anda mengatakan, Yesus itu laki-laki cacat, Ya, Sementara anda mengakui, Dia adalah 100% manusia, Dan berjenis kelamin laki-laki, Kalau 100% berarti, Dia punya kelamin, Kalau dia punya kelamin, Berarti alat reproduksinya ada, Ya, Ada, Dan dia makan, Terbukti dia makan, Dia minum madu, Terbukti dia makan ikan goreng, Saripatinya kemana, Sebagai manusia, Tentu itu semua bekerja dalam dirinya, Terbukti dia ngantuk, Dia lapar, Dia sedih, Dia was-was, Berarti perasaan-perasaan yang lain itu, Semuanya ada pada dirinya, Dia lapar, Dia ngantuk, Dia haus, Dia was-was, Apa lagi, Dia ketakutan, Apa lagi, Dia merasa, Perasaan kayak ingin mati, Apa lagi, Ya semua dirasakan, Selain manusia, Berarti sisi itu juga dia rasakan, Jangan Anda tutup-tutupi itu, Apalagi memang, Kalau ada sinyal kuat, Seperti itu, Mau bicara sesuai data, Silahkan, Ada, Kita punya data untuk itu, Menerangkan itu, Meski belum final, Bahwa Yesus 100% menikah, Tapi yang pasti, Yang perlu disadari oleh sahabat Kristen, Yesus 100% manusia, Itu dulu, Yesus 100% laki-laki normal, Itu dulu, Dia balik, Dia dewasa, Tentu ada ketertarikan terhadap, Lawan jenis, Terbukti dia tertarik terhadap makanan, Tertarik terhadap tempat tidur, Dan seterusnya, Saya kira begitu Adinda, Para sahabat yang ada di sini, Sementara seperti itu, Mudah-mudahan, Apa yang saya sampaikan ini, Bisa dikembangkan kemudian, Untuk kita buktikan, Bahwa apa yang kita sampaikan, Bukanlah hujat, Bukan hinaan, Bukan cacian, Hanya sebagai, Bahan renungan, Buat sahabat-sahabat Kristen, Demikian, Sementara, Silahkan, Luar biasa, Memang, Kalau adakan, Dazul Kipli ini, Memang keren, Cadas, Jadi, Masalahnya, Lanjut, Lanjut, Masalahnya apa, Menikah itu kan sesuatu yang baik, Sunnah, Di dalam Islam, Bahkan sunnahnya mendekati wajib, Dan syarat, Menjadi seorang rabi itu, Harus menikah, Dan salah satu, Pengenapan, Pengenapan hukum Taurat, Harus menikah, Mantap sekali, Dan disini sudah ada juga pendeta, Abednego, Wah, Mas, 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 Dalam Talmud ini ada nih ya, Talmud, Bahwa seorang laki-laki, Pertama-tama harus mempalaji Taurat, Dan kemudian menikah, Sehingga ketika, Sefkhoris telah menjadi pusat studi, Yang terkenal, Mana ini, Para guru mengajarkan, Bahwa usia ideal, Bagi laki-laki, Untuk menikah adalah, 18 tahun, Bila dia, Dia kini mampu menjaga, Kemudian pikirannya, Kemudian, Di dalam, Kidusin, 29 B, At 30, Rabi Hizda, Menyatakan, Sebagai rabi yang lebih tinggi, Daripada rabi-rabi yang lain, Karena dia telah menikah, Pada usia 16 tahun, Dan dia menanamkan, Bahwa dirinya, Bahkan akan menjadi lebih baik, Bila menikah pada usia 14 tahun, Karena demikian, Dia akan benar-benar bebas, Dari pikiran-pikiran kotor, Artinya apa? Memang di dalam Talmud, Mewajibkan orang-orang Yahudi, Terutama rabi, Pengajar, Itu diwajibkan menikah, Kisaran umur 14 sampai 18 tahun, Oleh, Karena kenapa, Usia dari, 12 tahun sampai 30 tahun, Ada yang namanya, The losing years, Tahun-tahun yang hilang, Yang mana tidak ada cerita tentang Yesus, Ternyata memang, Salah satu kewajiban, Atau parduain, Dari seorang rabi, Itu adalah menikah, Ini ada di dalam, Kedusin, Kedusin 29B, Sampai dengan 30A, Terima kasih, Silahkan dilanjut, Ahi kita ini, Anak muda cerdas, Bang Goliath, Goldian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Pendeta, Oke, Terima kasih, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Kadajir, Kadajir, Zuma, Penatwa Turunselir, Evangelis Jonathan Nandar, Jumpa lagi nih, Dengan hamba, Pendeta, Abednego ya, Nah, Ini materi, Yang kita usung ini, Sangat ngeri-ngeri sedap ya, Boleh ya, Hamba langsung memaparkan, Langsung, Senggol, Yang pertama hamba akan memaparkan logika prematur dari teman-teman oten ya, Yang sangat gabrul atau stupidity, Pertama, Mereka meyakini duinatur Yesus, Yakni mereka percaya bahwa Yesus itu 100% Tuhan, Dan 100% manusia, Ini kita akutin alurnya, Tapi kita tidak lagi berbicara 100% keilahian Yesus, Tapi kita bicara 100% kemanusiaan Yesus, Ketika ada lontaran-lontaran, Ada hujah-hujah dari muslim, Maupun dari orang Kristen sendiri, Mengatakan Yesus itu menikah, Apakah itu suatu penghinaan? Silahkan otan, Apakah itu suatu penghinaan? Kalau kalian mengatakan itu suatu penghinaan, Berarti ada yang cacat dalam isi kepala kau, Jadi perlu di ronsen, Saya rasa isi kepala kau itu seperti besi, Yang sudah rusak, Harus dibawa ke montir gitu, Karena apa? Ketika kalian mengatakan bahwa 100% manusia itu, Dinyatakan menikah itu sebuah hujatan, Sebuah cacat, Berarti Anda itu sangat memesen ya, Para sahabat, Jadi wajar saja, Ketika kalian mempercayai bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan, Terus 100% manusia, Dan Yesus melakukan seperti selayaknya manusia biasa, Itu adalah hal yang wajar, Tiba-tiba bukan agar Yesus menikah, Jadi itu bukanlah sebuah hinaan, Ketika kita mengatakan Yesus menikah, Karena yang pertama perlu digarisbawah di sini, Kalian meyakini duinatur Yesus, Bahwa Yesus itu juga 100% manusia, Jadi jangan membangun sebuah premis yang sangat kacau, Dan tentunya berkonsekuensi logis, Nanti ada stigma yang muncul dari kami bahwa logika Anda itu serba stromen, Itu yang pertama, Nah, kecuali kalian sudah tidak lagi mempercayai sisi kemanusiaan Yesus, Terus ketika kami mengatakan Yesus itu menikah, Maka Anda boleh saja mengatakan kita menghujat atau apalah, Karena apa? Tidak mungkin ketika ada Tuhan yang 100% Tanpa embel-embel 100% manusia itu menikah, Dan itu adalah sebuah ujatan yang nyata, Itu dahulu yang pertama, Sekarang pendeta Abednego ingin menuju ke bukti ya, Agar isi kepala teman-teman Kristen yang tak seberapa, Dan tentunya penangkapan-penangkapan dari hasil materi yang kita paparkan itu, Sangat lambat masuk ke kepala mereka, Dan tentunya lebih lambat daripada kura-kura berjalan ya, Izin share screen hamba, Share Sebentar-sebentar, Ada nggak yang bisa menjelaskan, Menjawab, Ada nggak sekte di Kristen itu yang mengimani bahwa Yesus itu menikah, Ada nggak? Ada, Sekte Mormon Ya sudah, Laporkan aja tuh semua sekte Mormon Aku merujuk kepada dalil fakta yang ada, Mohon izin, Jadi gini, Kata Plato pengarang ajaran of filsafat Logos, Yang prolognya diadopsi sebagai prolog Injil Yohanes, Fasal 1 ayat 1 sampai 18, Itu mengatakan, Orang yang berdalil doang, Itu adalah orang bodoh, Sedangkan orang yang berdalil itu, Adalah orang pintar, Jadi aku menunjukkan dalil yang ada berdasarkan literasi-literasi yang telah kubaca, Ini book The Messianic Legacy, Ini dari segi judul ini kontroversial sekali ya, The Messianic Legacy, Artinya keturunan Mesias, Ini yang nulis adalah praktisi Kristen sendiri, Siapa sih yang tidak tahu Michael Bacon, Ya kalau para sahabat itu suka membaca literasi-literasi, Siapa sih yang tidak tahu Rickard Lane dan Henry Lincoln, Ini yang nulis oleh orang Kristen sendiri, Ketika aku buka pada laman 13, Ini ada fakta yang mengejutkan, Yang bikin teman-teman Kristen itu jantungan, Jadi tolonglah literasi itu jangan dipersekusi, Literasi itu adalah cakrawala kita untuk menggapai pengetahuan yang ada, Di sini dikatakan ya, That Jesus had been a legitimate king of Israel, That he had been married and had served children, Wow, Bahwa Yesus yang telah dilegitimasi menjadi raja daripada Israel, Dia itu telah kawin, Bahasa Bekasinya, Dan dia itu telah memiliki anak, Ini kan merupakan suatu literasi yang ada, Lalu kita repeat ulang ke halayak umum, Dan tentunya buku ini tidak buku yang tidak boleh dipublish, Buku ini bisa kita akses loh, Bahkan kalau kita ingin membeli versi padatnya itu, Di Amazon itu juga ada, Apakah ketika kita membicarakan literasi, Terus kita menyampaikannya ke halayak umum, Apakah itu suatu pengginaan? Tentu saja tidak, Jadi tolonglah pola pikir Anda itu, Yang tentunya tidak seberapa itu di upgrade, Agar tidak menjadi orang yang pandir itu, Terus yang kedua, Ini karya daripada Jonathan Black, Aku sudah punya versi Indonesia, Ini judul aslinya The Script History of the World, Ini bukunya keren, Ini bestseller internasional, Ini karangan dari sejarawan ya, Kalau kita buka di dalam halaman 281, Apa tajuk yang diusung di sini? Wow, Dewa Matahari kembali, Dua kanak-kanak Jesus, Misi jenaka, Penyalipan di Amerika Selatan, Dan pernikahan mistis Maria Magdalena, Nah, ketika kalian membaca bab ini, Kalian akan menemukan substansi yang sangat luar biasa, Yang pertama, Tentang Dewa Matahari kembali, Jadi Jonathan Black menjelaskan bahwa, Yesus itu adalah sosok, Daripada Bani Israel, Yang ceritanya dinarasikan di dalam gospel, Dan cerita yang di dalam gospel, Itu merupakan bentuk daur ulang, Dari Dewa-Dewa Pagan terdahulu, Ini contoh, Mana ya, Bagian, Yang ingin guru, Garis bawah ya, Nah, di sini dikatakan contoh ini ya, Sejatinya kehidupan Yesus Kristus, Ketika ia telah turun untuk kita, Mungkin akan seperti sebuah tambang sulam, Wow, Jadi, Cerita Yesus yang dinarasikan di dalam gospel, Itu hanyalah cerita yang tambang sulam, Atau cerita daur ulang, Kejadian dalam kehidupan mereka, Yang datang sebelum dirinya, Terlahir sebagai seorang tukang kayu, Dari seorang perawan, Seperti Krishna, Lahir pada 25 Desember, Seperti Mitras, Ditandai dengan sebuah bintang di timur, Seperti Horus, Perjalan di atas air, Dan memberi makan 5.000 orang, Dari sebuah keranjang kecil, Seperti Buddha, Melakukan penyembuhan ajaib, Seperti Vitagor, Bangkit dari kematian, Seperti Elisa dibunuh di pohon, Seperti Adonis, Jadi, Yang dinarasikan oleh Jonathan Black, Di dalam karya ilmiahnya, Yakni The Script, The Story of the World, Menegaskan, Bahwa Yesus itu adalah cerita, Yang nantinya cerita itu masuk ke dalam gospel, Dan cerita itu tidak ada bedanya, Dengan cerita dawa-dewa pagan terdahulu, Wow, Ini kan merupakan suatu fakta, Terus ketika kita menyebarkan fakta, Kalian sakit hati gitu, Itu merupakan suatu keanehan ya, Jadi, Kalau bicara tentang iman, Ya silahkan, Itu iman kalian, Wah Yesus itu, Tapi kita, Gak peduli gak apa-apa, Tapi sejatinya, Apakah kita berhak mengkaji iman kalian? Apakah kita berhak mengkaji fakta-fakta yang ada di kalangan kalian? Tentu saja berhak, Dan yang pertama, Agama Anda itu adalah agama siar, Yang secara masif, Dan secara produktif, Terus disiarkan kepada orang-orang yang non-kristen, Jadi telah ada legitimasi, Secara de facto, Bahwa Anda itu memperbolehkan, Orang yang non-kristen, Untuk mengkaji kitab Anda, Karena apa? Karena agama Anda itu bukanlah agama homogen, Bukan agama untuk kalangan sendiri, Jadi agama Anda terus Anda terluas, Anda sebarkan ke halaya umum, Ke orang-orang yang non-kristen, Dan tentunya orang non-kristen itu berhak, Menguji, Apakah benar yang Anda sampaikan, Embel-embel kasih yang Anda sampaikan, Juru selamat tentang Yesus yang Anda sampaikan kepada kami, Itu apakah benar sesuai realita? Kita menguji agama seperti Islam, Islam juga merupakan agama siar, Islam untuk semesta alam, Mama Arsanglaka illa kafatalinas, Dan Mama Arsanglaka illa rahmatanil alamin, Apakah kalian, Boleh mengkaji Islam, Orang yang diluar daripada Islam? Tentu saja boleh, Jadi ada legitimasi secara indirect, Secara de facto, Bahwa Anda boleh menguji agama kami, Dan kami pula boleh menguji agama lo, Jadi ketika diuji, Terus kita berbicara berbasis keilmuan, Fakta-fakta yang kita utarakan, Jangan marah, Weh goblok, Jangan marah, Karena apa? Ya karena itu ada legitimasi secara tidak langsung, Dari Anda, Yang merupakan agama Anda, Itu adalah agama siar, Contoh kalau Buddha, Buddha agamanya biasanya, Kalau saya tidak salah, Untuk kalangan sendiri, Yakni agama mereka homogen, Bukan agama siar, Kayak Islam dan Kristen, Kalau kita menguji, Maka kita lancang, Oleh karena itu, Kita harus izin dulu, Buar mendapatkan legalitas dari mereka, Ketika kita berbicara aspek Buddha, Hindu pula, Kung wujud pula, Apakah agama mereka agama siar? Tidak, Tetapi kita berjalan bersama-sama, Untuk menyiarkan agama kita, Dan tentunya kita saling hit, Take and give, Untuk sama-sama menguji, Daripada kedua kebenaran itu, Terima kasih, Itu dulu, Luar biasa, Semakin malam, Semakin panas ini, Iya, Nanti teman-teman yang menyimpulkan ya, Jadi, Ya terserah kami dong, Kami mengimani Nabi Isa, Dan Yesus Kristus adalah satu pribadi, Kalau kitab suci kami, Memberi identifikasi bahwa Yesus itu menikah, What's your problem? Guys, Silahkan, Disini ada Ustadz Unggul, Tapi saya kasih waktu dulu ke, Trun Slayer, Ini anak-anak muda yang cadas ini, Silahkan Trun Slayer, Aduh, Abangku malah kasih waktu pada aku, Bahasanya yang begini lagi, Ini terhitung-terhitung, Kasian nanti yang di live comment loh, Ini lagi, Aduh, Malam akbar ini, Kasian-kasian, Cuma karena dipaksa, Ya gimana ya, Yaudah deh, Ini share dulu deh, Share link dulu, Bang Ariesto, 051, 051, Eh kok salah, 052, Mana sih, Mana nih, Ya sambil nunggu ya, Sambil nunggu, Jadi begini nih, Trun Slayer ini gak tau gitu, Kalau, Siapa namanya, Yesus ini punya keturunan loh, Keturunan yang nanti, Nasabnya ini nyambung ke, Arthur, Bayangin loh, Kaget gak kalian, Kaget gak, Gak percaya, Gini nih, Ivan Vilah, Dan terhitung sekalian, Silahkan, Type di, Google, Jesus Descendants, D-E-S, C-E-N, D-A, N-T-S, Atau keturunan-keturunan Yesus, Nanti itu keluar, Nasabnya silsilahnya, Ampe Raja Arthur Inggris, Buar, Meledak kalian, Tritums, Ya ini nih, Makanya, Punya teknologi, Ada HP, Ada Google, Koran, TV tabung, Kenapa gak kalian pake gitu, Sehingga kalian ini, Keterbelakangan, Mengenai sejarah, Yang sudah berkembang, Di Eropa sana, Tritums, Kalau misalnya, Kalian paham, Pas Muslim ngomong, Kalian gak akan terguncang, Kanda Yonat, Dengan data-datanya, Gurunda Zuma, Dengan logikanya, Tambah lagi Pak Pendeta Abednego, Tambah lagi Bang Ariesto, Coba nadanya berapi-rapi, Apa kalian gak ini jadinya, Apa kalian gak, Gak apa ya namanya, Gak aneh, Dengan Tuhannya kalian begitu, Tuhan kalian menikah loh, Kalian mengikuti sunahnya Tuhan kalian, Menikah juga kan, Ya bagus lah, Jadi jangan terguncang, Ketika Muslim membahas, Mengenai pernikahan, Para Rasul-Rasul, Dan Nabi-Nabi kami, Yang kebetulan, Isa dan Yesus ini, Mirip tapi, Jalurnya apa ya, Ya, Nabi yang tertukar gitu deh, Nah terus begini ya, Lanjut lagi, Kadang, Apa, Salah satunya itu, Tritungs ini bilang bahwa, Pengurapan itu terjadi gitu, Pengurapan, Maksudnya gimana, Jadi pengurapan yang diminyaki, Itu oleh wanita pendosa, Dibilang itu adalah, Pengurapan Mesias, Gak gitu ganteng, Itu yang dipakai, Ngurapnya minyak narwasto, Itu minyak, Minyak pernikahan ya, Guru Nakhanda ya, Iya betul, Yang pengurapan itu ya, Iya betul, Betul, Di dalam produksi itu ada, Itu harus menggunakan minyak, Aduh, Bahaya, Bahaya, Malah berbalik bumerang, Buat kalian loh, Karena sesungguhnya, Yang namanya minyak urapan kudus, Itu gak hanya satu bahan, Apalagi bahannya ngambil dari narwastu sana, Tempatnya di India itu, Minyak narwastu itu datangnya dari India, Minyak urapan kudus, Itu ingrediensnya berbeda lagi, Silahkan lihat di keluaran 30 ayat 22 sampai 25, Tuh, Nanti ada kayu manis, Ada kalasia, Ada rempah mur, Ada, Apa lagi, Minyak zaitun, Itu dicampur dengan shikal yang kudus, Kemudian itu baru dipakai pengurapan, Yang ngurapnya pun gak boleh cewek, Harus orang-orang yang dulunya sudah pernah diurapi, Siapa mereka? Imam, Raja dan Nabi, Lah ini wanita pendosa ngurapin, Berarti, 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 Pengurapan ini adalah pengurapan prosesi, Pernikahan, Kayak gitu teritung, Jadi ya inilah selamat datang di kebenaran, Jangan lunglai, Jangan terguncang, Karena memang kenyatanya begitu, Data-datanya sudah ada, Terus nanti di Google juga ditampilin tuh, Sil silah-silah Yesus sampai ke Raja Arthur, Terus minyak yang digunakan juga, Minyak narwastu, Bukan minyak urapan kudus, Terus kalian mau apa lagi? Gue tanya, Kalian mau apa lagi? Mau apa lagi? Dendam, Iya, Dendam sama muslim, Kasian, Dikasih edukasi, Kok malah ngedumel, Kok malah menghujat dikasih edukasi, Kalah dong kalau kayak gitu caranya, Teritungs, Udah terima aja Yesus itu menikah, Yesus menikah, Data-datanya sudah ditampilkan oleh Kanda Yonat, Kalian imani saja, Ya kalau misalnya kalian tidak mengimani, Mungkin generasi-generasi kalian berikutnya mulai mengimani gitu kan, Contoh-contoh nih, Perubahan keimanan dari kalian itu contohnya kayak begini, Dulu kalian itu terguncang, Kalau misalnya Yesus dibilang Tuhan, Cuman sekarang, Kalian udah gak terguncang lagi, Kenapa gak terguncang? Karena buat kalian, Tuhan itu bisa jadi Tuhan juga, Kan gitu kan, Iya jadi tenang aja, Nanti keimanan kalian itu akan berubah-rubah sendirinya, Cuman untuk yang sekarang, Selamat terguncang, Karena memang data-data sudah menunjukkan, Bahwa Yesus itu menikah, Dan kalau misalnya kita lihat, Ada satu orang ya, Yang cukup frontal untuk mengatakan itu dengan bangga, Yaitu adalah Donald Watkins, Yes Donald Watkins, Dia adalah seorang pengacara, Dan juga seorang, Seorang jurnalis, Dan dia mengumpulkan data-data, Untuk menyampaikan pendapatnya, Mengenai pernikahan Yesus ini, Itu kalian bisa lihat sendiri di webnya, Kemudian nanti di dailystar.co.uk, Juga menyampaikan hal tersebut, Ritungs gitu, Jadi gunakanlah, Handphone dengan sebaik-baiknya, Karena dari sanalah, Kalian bisa menemukan kebenaran, Kan kalian suka ngomong ya, Sekarang jaman digital ini, Hadis-hadisnya silahkan dilihat aja, Lah kalian, Bahas hadis, Dapatnya dari web-webnya muslim, Terus bilang kita kaget, Kan lawak Yunani namanya itu, Gak begitu Tritus menggunakan, Apa teknologi digital ini, Gunakan data-data, Apa namanya, Gunakan website-website tersebut, Dengan objektif, Kalau misalnya kalian, Dapat data dari muslim, Ya berarti muslim, Sudah paham duluan daripada kalian, Berbeda, Dengan pernikahan Yesus, Yang dapatnya dari, Para skuler-skuler, Liberal, Menggunakan data-data, Objektif, Beda ini, Makanya gunakan dunia digital, Dengan baik, Karena nantinya, Insya Allah, Kebenaran akan menyeruak, Kedalam logika dan batin kalian, Sehingga kalian, Dijabah oleh hidayah Allah, Azza wa jala, Lalu kalian, Berhijrah kepada Islam, Insya Allah, Insya Allah, Baik yang menghujat, Maupun yang, Awam, Tafadol, Islam mengundang kalian semua, Untuk, Menerima kebenaran, Yang hakiki ini, Karena pernikahan itu, Sesungguhnya suci, Pernikahan itu, Sesungguhnya suci, Nah, Kalau kalian, Mengagungkan pernikahan, Yang seorang-seorang, Islam mengutamakan itu, Dan tidak sampai situ juga, Dalam Islam, Pernikahan ini, Langsung dipersatukan, Oleh Allah, Azza wa jala, Kenapa bisa begitu? Karena Rasulnya sendiri, Yang, Memberikan, Pemahaman, Mengenai tata cara, Apa itu yang nikah, Apa itu yang zinah, Gitu, Yesus kalian yang cuma 3 tahun, Di bumi, Kadang-kadang ngajarin yang kayak gitu-gitu, Sehingga kalian itu, Bingung, Ini, Pernikahan kita ini, Sah gak ya di mata Tuhan, Sah gak ya, Bener gak ya, Apakah ini, Nikahnya udah boleh bersetubuh, Dengan halal, Atau ini masih termasuk yang haram, Karena Yesus tidak mengajarkan, Daripada kalian bingung-bingung begitu, Silahkan, Islam terbuka lebar, Sekian dulu dari penetua, Tafadol, Silahkan dilanjut abangku, Baik, Bang, Luar biasa, Iya, Ini, Semakin keren lagi ya, Jadi, Iya, Saya sendiri, Merasa heran, Apalagi saya melihat beberapa, Tidak semua, Tidak secara umum, Beberapa saja yang aktif di media sosial, Khususnya di Youtube, Wah, Judulnya, Ingin melaporkan, Yonatan Nanda, Ingin melaporkan, Aristo, Dia laporkan saja, Kemalaikat mau, Itu kan, Gak apa-apa sih, Gak ada masalah, Ya, Masalahnya apa, Wah, Menikah sesuatu yang baik, Sesuatu yang halal, Saya tahan dulu, Saya langsung sapa, Ustadz Unggul Sudrajat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Unggul Sudrajat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maypenatua, Ustadz Kukuncir, Yang ganteng dan gagah cadas, Gurunda Zuma, Evangelis Yonatan Nandar, Dan Pendeta Abednego, Yang suka, Membikin panas, Kebakaran, Stand by, Siap, Jadi, Kalau saya melihat, Narasi-narasi yang dikembangkan, Data, Dan logika, Antum-antum semua, Berhak-hak, Poligami, Ah, Si keren, Silahkan, Ustadz Unggul, Terkait tema kita pada malam hari ini, Yang cadas ini, Altyazı suatu,